Semangat pagi Gunners! Ketemu lagi di channel Youtube This is Gun Masak mudah, gak bikin lelah Pada video kali ini Samuel Gun akan membuat Kue bomboloni lembut dan renyah pecah di mulut Hanya bikin satu resep, bisa jadi dua macam kue nih Dan cara buatnya juga sangat gampang Nah, mau tau cara membuatnya dong? Tonton terus videonya Lalu, like, komen subscribe, serta tekan juga loncengnya, agar gak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Pertama-tama pecahkan dua putir telur dan pisahkan kuning telurnya ini dari putihnya Nah, jadinya seperti ini ya Gunners Sekarang siapkan baskom lalu masukkan margarin dan butter ini saya pakai dua macam bisa juga satu macam saja misalnya butter saja atau pakai margarin semuanya Kemudian masukkan gula halus dengan cara disaring seperti ini supaya tidak bergerindil Lalu, aduk rata dengan menggunakan whisk asal tercampur saja ya enggak perlu lama-lama supaya butternya enggak mencair Setelah rata kayak gini masukkanlah dua butir telur dan juga vanilla cair boleh juga pakai vanilla yang bubuk ya lalu aduk sampai tercampur rata kembali kita gunakan spatula saja kali ini biar lebih cepat ya Oke, setelah tercampur seperti ini sekarang kita tuang tepung maizena saya juga tuang susu bubuk supaya lebih creamy rasanya aduk-aduk kembali sampai rata dan terakhir kita masukkan tepung terigu ya saya pakai protein rendah untuk mereknya silahkan lihat pada deskripsi di bawah ya kita tuang separuh dulu ya aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata seperti ini oke sekarang kita masukkan sisa tepung terigunya dan aduk lagi sampai tercampur rata nggak ada yang bergerindil ya dipastikan nah jadinya seperti ini kaners sekarang kita ulenin sebentar saja dengan menggunakan tangan supaya teksturnya biar tercampur lembut merata setelah adonan kalis sempurna sekarang saatnya menimbang adonan ini ya supaya kita bisa bagi dua dari timbangan ini saya dapatkan berat 640 gram ya saya bagi menjadi dua bagian dengan berat masing-masing kurang lebih 320-an ya saatnya kita mencetak dengan menggunakan sendok ukur yang saya gunakan ini 1 sendok teh ya biar sama semua ukurannya pada saat nanti dibulatkan nah sekarang dibulat-bulatkan aja seperti ini dengan dua tangan pastikan tangannya sudah cuci bersih oke setelah jadi bulat-bulat kayak gini kita agak penyetin dikit ya nah taruh saja langsung di loyang dan kita buat lagi saya contohkan satu lagi aja ya bulat-bulatkan seperti tadi dan setelah bundar kayak gini nih nah penyet sedikit dan kita susun semuanya pada loyang yang sudah dilapisi kertas roti atau yang saya pakai ini adalah baking paper ya nah kayak gitu sekarang kita panggang dengan suhu 150 derajat celsius selama kurang lebih 35 menit tergantung jenis ovennya sih nah setelah 35 menit kita keluarkan dari oven lalu dinginkan terlebih dahulu ya sebelum proses selanjutnya ini jadinya bagus banget dan ini kering merata bulatnya juga bagus perfect selama kita menunggu kue ini dingin kita buat sisa adonan yang satunya tadi ya sekarang ambil sedikit adonan lalu taruh di atas plastik nah gunakan rolling pin untuk meratakan seperti ini untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera saja ya setelah itu taruh satu potong wafer di atasnya boleh pakai merek wafer apa saja lalu tutup kembali dengan plastik seperti ini dan ditekan tekan lalu buka kembali dan gunakan scraper untuk memotong pinggir-pinggirnya kemudian gunakan lapis dan potong menjadi tiga bagian seperti ini nah jadi deh cakep dan rapi banget ya keren langsung saja kita susun di atas loyang oke sekarang saatnya kita panggang dengan suhu yang sama 150 derajat celcius selama 10 menit saja yang ini setelah 10 menit keluarkan dari oven dan dinginkan pada suhu ruang sementara menunggu gunners kita buat bahan oles dengan memisahkan kuning telur dari putihnya selanjutnya tuang minyak sayur pada kuning telur ini dan beri susu kental manis lalu aduk aduk semuanya sampai merata sempurna oke saatnya kita oleskan pada kue wafer ini secara merata bisa bisa dioles dua kali supaya lebih kuat warna kuningnya nah kayak gini nih jadinya saatnya memanggang lagi dengan suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 25 menit tergantung jenis ovennya setelah 25 menit keluarkanlah kue ini dari oven dan ulala keren banget jadinya ini kuningnya coba lihat mengkilat dan cantik banget berikutnya kita buat lapisan coklat untuk lapisan dari kue yang satunya tadi kita lelehkan saja coklat batangan ini menggunakan teknik Bain Mary atau biasa disebut dengan hot water bath seperti ini aduk aduk terus sampai cair merata kalau sudah cair seperti ini langsung aja celupkan kue bomboloni ini ke dalam coklat dan segera beri topping jangan sampai kering ya coklatnya saya pakai cincangan kacang nih yang sudah saya sangrai dan sudah saya tumbuk kecil-kecil untuk selanjutnya saya pakai taburan sprinkle editable ini bisa dibeli ya secara online bisa lihat di deskripsi di bawah langsung saja klik linknya dan dibeli itu sprinkle editable oke sudah sudah jadi semua saatnya kue bomboloni ini kita sajikan saya saya ambil yang kue wafernya dulu ya ah ini cantik banget dan mengkilat kuningnya coba lihat menawan saya makan dulu ya crunchy bener hancur di mulut dan lembut banget ini cocok untuk disajikan buat keluarga kita saat kumpul-kumpul saya coba yang bomboloni ya kalau saya pecahkan hmm renyah ini hancur sempurna dan garing banget hmm benar-benar pecah di mulut lembut dan juga renyah enak rasanya ini emang top banget sedep mantep doyan banget inilah gunners dari this is gun yang gampang dan mudah satu resep loh jadi dua macam kue yang lembut renyah pecah kue bomboloni lembut monggo silahkan dicoba di rumah gunners untuk mendapatkan resep-resep lainnya subscribe dan like video ini